Presiden Jokowi Dodo menegaskan kepada ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk segera menuntaskan urusan anggaran terkait penyelenggaraan pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa, 12 Agustus 2024, menekankan pentingnya koordinasi antara gubernur. Bupati dan Wali Kota melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, guna menjamin keamanan selama pilkada 2024. Menurutnya, berbeda dengan sebelumnya, pilkada kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga tidak memungkinkan adanya bantuan keamanan dari daerah lain. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai. Anggaran untuk pilkada juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak. Kalau dulu nggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak. Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu menyampaikan kebutuhan tambahan personel keamanan kepada Kapolda, atau langsung ke Kapolri jika berkaitan dengan provinsi, guna memastikan kelancaran dan keamanan selama pilkada, tim redaksi Fajar TV Fajar Radio melaporkan. HUT RI ke-79 memaju PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTNG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelanjutan bahwa PLTNG ini, jadi mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa PLTNG ini menyelesaikannya luar biasa, penuh dengan lima. Ya tadi, kembali kalah ikhlas, GALUWU ini sangat memerlukan listrik dari GALM, terutama untuk kemakmuran, kemajuan masyarakat GALUWU. Jadi, kita ketemu Pak Kepenur, Pak Kepatuk Bupati, sangat mengharapkan kehadiran PLTNG ini. Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem LUWU Toiling. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD, sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTNG LUWU ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105 ribu ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara, UPP Sultra, menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani. terima kasih telah menonton!